Pohon keramat jelit empat. Dan bagaimana dengan urusan Tan Kiam Blem kau tidak dapat menarik kembali perintah ini kentut, sungguh kau ingin menemui Tan Kiam Blem, jelita merah mendelikan matanya. Dia, si kakek aneh Suhef Hek sengaja menahan sebentar. Mungkin, dia adalah ayah dari saudara kecil tadi, hah maksudku, bakal terjadi suatu kemungkinan bahwa di antara Tan Chiu dan Tan Kiam Blem mempunyai hubungan keluarga yang terdekat. Biar bagaimana, aku harus menemuinya, jelita merah tetap mempertahankan kedudukannya. Aku tahu, berkata Suhef Hek. Bagaimana keadaan Tan Kiam Blem bertanya lagi jelita merah. Menurut apa yang dapat ku tangkap, ia masih hidup di dalam dunia, di mana tempat persembunyiannya belum diketahui pasti. Bila ku katakan bahwa ketua perkumpulan Ang Mokau, Ang Mokau Ju itulah Tan Kiam Blem, tentu kau terkejut hutan hah betul-betul jelita merah terkejut. Masakan ketua perkumpulan Ang Mokau Ju yang dikatakan sebagai Tan Kiam Blem, sungguh tidak masuk di akal. Hanya kebenaran dari dugaanku ini belum pasti. Kemungkinannya hanya lima puluh saja. Dikatakan orang bahwa ilmu kepandayan Ang Mokau Ju tiada tandingan, kecuali Tan Kiam Blem mungkinkah ada orang kedua. Dikatakan bahwa Ang Mokau Ju menggunakan tutup kerudung muka, bila kita dupat membuka kain penutupnya, tentu tiada rahasia tentang Tan Kiam Blem lagi aku ingin yang pasti. Tugas ini harus kau selesaikan dengan baik, aku. Aku seharusnya, jangan banyak bantah. Tan Ju telah pergi ke lembah iblis merah, pergilah kau membantunya, baiklah, si kakek aneh Suhef Hek mengalah. Ia terbang menyusul Tan Ciu di lembah iblis merah, di mana Ang Mokau Ju mengeram dengan tutup kerudung, entah wajah siapa yang berada di balik kain penutup itu. Tidak bercerita bagaimana jelita merah menggendong tubuh Cuyong Yan yang telah kehilangan banyak darah, masuk ke dalam kelenteng itu. Tapi menyusul perjalanan Tan Ciu yang menuju ke sarang perkumpulan Ang Mokau di lembah iblis merah. Ang Mokau adalah nama perkumpulan yang sedang ditakuti orang, kekuasaan besar, orangnya banyak, tidak jarang di antara mereka yang mau menang sendiri, menindas golongan di luar Ang Mokau. Nama seram Ang Mokau tidak kalah dengan pohon penggantungan. Tan Ciu telah berada di luar lembah iblis merah. Melongok ke dasar lembah gelap, hanya bayangan hitam ke hitam hitaman yang terlihat, Tan Ciu tidak segera masuk lembah, ia membuat pemeriksaan di sekitar lembah itu. Tiba-tiba, terdengar satu bentakan yang datangnya dari arah belakang. Berhenti, Tan Ciu membalikan badan cepat, di sana telah berdiri seorang sastrawan setengah umur yang mempunyai sikap kaku tak ubah sebagai mayat hidup. Itulah sastrawan yang selalu mengikuti di belakang dirinya membayangi kepergiannya. Mungkin sastrawan ini mempunyai hubungan dengan lembah iblis merah? Atau hubungan langsung dengan perkumpulan Ang Mokau? Sastrawan itu mengajukan pertanyaan. Bocah, apa maksud mendatang kemari? Apapulah maksudmu berada di tempat ini? Tan Ciu balik mengadakan penanyaan kepada sastrawan setengah umur itu. Kau heran dapat berjumpa di tempat ini? Betul aku bayanganmu, bukan mengapa kau membayangi aku selalu? Hei, aku ingin bertanya, apa maksudmu berkunjung ke lembah iblis merah menemui Ang Mokau Ciu? Dengan maksud, inilah urusanku bila kau gagal-gagal yang kuartikan kau tidak dapat keluar dari dalam lembah iblis merah. Bukankah tidak ada orang yang melanjutkan usaha mutan Ciu harus percaya keterangan yang sastrawan itu berikan? Bila sampai terjadi orang-orang Ang Mokau menangkap dirinya bukankah coyong turut binasa juga? Lalu apa yang harus dikerjakan? Meninggalkan lembah iblis merah yang berbahaya? Tidak. Ia wajib menolong dan menyelamatkan jiwa coyong. Walau harus menanggung bermacam-macam siksaan. Aku akan menerjang, ku kirakah segera mati di bawah tangan Ang Mokau Ciu, setiap orang pasti mati. Hanya cepat lambatnya yang belum diketahui bukan tapi belum waktunya kau mati. Mengapa setidak-tidaknya kau harus mengetahui asal usulmu dahulu, setelah bertemu dengan pencipta pohon penggan-pengan, kau terlalu meremahkan kepandaianku? Mungkinkah tidak dapat keluar dari dalam lembah iblis merah di dalam keadaan hidup? Aku tahu, kau ingin menolong coyong. Kau rela mati karena membelanya, eh mengapa kau tahu Tan Ciu terkejut? Di manakah sastrawan ini pada kala itu? Kematiannya tidak ada hubungan denganmu, berkata si sastrawan. Mungkin lebih baik dan lebih menguntungkan dirimu, ku anjurkan agar kau tidak menyusahkan diri untuk membela coyong. Mengapa? Tidak pantaskah aku mengorbankan diri karena ia telah menolong jiwaku menolong seseorang dengan mengorbankan jiwamu sendiri? Diri betul, sastrawan berwajah kaku itu mengkerutkan kedua alisnya, apa yang Tan Ciu ucapkan tadi sungguh berada di luar dugaan. Akhirnya ia menghela nafas, baiklah ia berkata. Boyeh aku mengetahui, bagaimana sebutanmu Tan Ciu mengajukan pertanyaan. Ku kira belum waktunya mengapa apa guna memberi tahu hubungan kita, karena tidak lama lagi kau akan mati di dalam lembah iblis merah kau percaya, pasti aku mati di dasar lembah bila kau berkepala batu, ku kira pasti. Aku berterima kasih kepadamu yang telah memberi peringatan. Hanya tekatku tidak dapat diubah lagi, apa boleh buat, berkata sastrawan kaku itu sambil mengoyangkan kepala. Tubuhnya dibalikan, dan berjalan pergi, meninggalkan Tan Ciu seorang diri. Tan Ciu mengenang kembali apa yang dikemukakan oleh sastrawan tersebut, bahaya angmokau tidak boleh diremahkan. Mengundurkan diri. Tan Ciu pantang mundur. Sesuatu yang telah digariskan olehnya, tidak pernah mengalami pembatalan. Matipun akan diterjang juga lembah iblis merah. Pemuda ini masuk, ke dalam lembah iblis merah. Angmokau berarti perpukumpulan iblis merah, anggauta perkumpulan ini mengenakan seragam pakaian merah, pohon-pohon yang tumbuh di dalam lembah mereka adalah semacam pohon yang berdaun merah, segala sesuatu serba merah. Darah-darah yang mengambang dari korban-korban mereka tidak sedikit. Di dalam keadaan yang serba merah itu, lahirlah perkumpulan iblis merah. Memasuki pohon-pohon berdaun merah itu, Tan Ciu mencari markas angmokau. Tidak seorang pun yang dijumpai, tidak sebuah rumah pun yang ditemui. Heran, dimanakah letak pesang gerahan angmokau? Tan Ciu telah memeriksa seluruh lembah tidak berhasil ia menjumpai tempat yang ingin dikunjungi. Kini ia mulai merambat naik ke atas tebing tiba-tiba terlihat sebuah guha, dua bayangan berdiri di depan mulut guha itu, seolah-olah menjaga pintu. Nah, itulah pintu masuk ke dalam markas angmokau. Tan Ciu mendekati guha tersebut. Di sana berdiri dua orang, yang di kanan adalah seorang kakek berbaju merah, yang di kiri seorang wanita yang mengenakan pakaian warna merah pula. Kakek berbaju merah menatap Tan Ciu, kemudian mengajukan pertanyaan. Apa maksud kunjunganmu ke tempat ini? Aku ingin bertemu dengan kau. Cukalian Tan Ciu memberi jawaban singkat. Sebutkan namamu Tan Ciu. Kakek dan wanita berbaju merah itu mengeluarkan suara tertahan, agaknya mereka terkejut. Kau yang bernama Tan Ciu si wanita mengajukan pertanyaan. Betul, memang hebat, keberanianmu sungguh luar biasa, terima kasih kepada pujianmu kau cu kami sedang siap memilih orang untuk mengundangmu. Tidak disangka kau telah datang lebih dahulu, tolong beritahu tentang kedatanganku kakek baju merah menyelamaju, ia berkata. Tan Ciu ku dengar ilmu kepandaian mulia hai. Aku Ie Tong Hau tidak puas, dengan ini aku meminta sedikit pengajaran, ia memasang posisi bertempur. Wanita baju merah turut berkata. Aku tahu Hui Hui juga tidak ketinggalan mari kita bermain-main beberapa jurus, Ie Tong Hau dan Tan Hui Hui memandang. Tan Ciu ku tawa. Aku harus menerjang kalian? Baru dapat bertempur dengan kau cu kalian, ia mengajukan pertanyaan. Betul hampir berbareng Ie Tong Hau Dao Tan Hui Hui berkata, tidak dapat ditangguhkan mereka menggembar-gemburkan bagaimana tinggi ilmu kepandaianmu, di sini kami mendapat kesempatan bagaimana dapat ditangguhkan sehingga lain kali tidak lama, setelah selesai urusanku. Sebelum meninggalkan lembah iblis merah pasti kalian mendapat kepuasan, seolah-olah Tan Ciu berkata, tidak pula terburu-buru, setelah membereskan angmokau cu mereka akan menjadi gentar sendiri. Ie Tong Hau mengeluarkan suara dingin. Kau kira masih dapat meninggalkan lembah iblis merah? Kau kira aku pasti terkurung di tempat ini? Aku tahu bahwa ilmu kepandaianmu tinggi, hanya kau belum menyaksikan bagaimana hebat ilmu kepandaian kau cu kami, HMM, HMM, di dalam waktu setengah hari, kau dapat mengetahui hal itu. Baiklah, aku memuji keberanian dan segera memberitahu kedatanganmu kepadanya. Tunggulah sebentar, Ie Tong Hau membiarkan Tan Hui menunggu di mulut Guha, ia masuk ke dalam untuk memberitahu kepada Seng Kau Ju tentang kedatangan pemuda itu. Dari dalam Guha lari keluar dua orang dengan pedang di punggung warna pakaian mereka pun merah. Melihat keru jalannya Li Tong Hau yang berlainan, mereka mengajukan pertanyaan. Ie To Ako, apa yang telah terjadi di atelah datang siapa Tan Ciu, A-A-A-A-A-A-A-A, di pintu hanya Tan Hui Hui seorang. Tolonglah kalian membantu menjaga pintu masuk itu, dua orang itu lari ke depan. Ie Tong Hau masuk semakin dalam. Guha itu hanya berapa pintu istimewa, tidak jauh, keadaan melebar seperti biasa, itulah dasar lembah iblis merah yang terseminyi. Suatu bangunan indah yang berwarna merah, menjulang tinggi, empat orang berbaju merah menjaga pintu masuk ke bangunan itu. Ie Tong Hau menganggukan kepala dan langsung masuk ke datang. Di tempat ruang tamu sedang berkumpul empat orang, tiga laki dan si ular golis yang gagal mengundang Tan Ciu. Melihat kedatangan Ie Tong Hau, mereka menghentikan perundingan. Ie Tong Hau memberi hormat kepada laki-laki yang agak tua. Cao Tong Chu, ia memanggil pelahan. Ada apa bertanya orang ini, namanya Cao Lem, pemimpin para Tong Chu dari perkumpulan Ang Mokau. Tan Ciu sudah berada di depan, Ie Tong Hau memberi laporan. Hah semua orang terkejut. Cao Lem menatap wajah Ie Tong Hau tajam-tajam. Ulang sekali lagi ia memberi perintah, Tan Ciu sudah berada di mulut Guha, Ie Tong Hau berkata, ada mengajap kawan tidak, apa maksud kedatangannya dikatakan ingin berjumpa dengan Cao Chu, hahaha, tiba-tiba Cao Lem tertawa, segera undang ia masuk, Ie Tong Hau menjalankan perintah ini, Cao Lem memandang tiga kawannya. Bagaimana pendapat kalian ia meminta pendapat? Bunuh saja beres, berkata laki-laki tua itu. Tidak baik berkata si ular golis Cao Chu membutuhkannya. Kukira menyerahkannya kepada Cao Chu, berkata laki-laki berbaju yang termuda. Bereskan saja. Ia agak kurang ajar, itulah, bila kau ju tahu, perundingan mereka terputus Tan Ciu sudah terlihat masuk. Melihat keempat orang di sana, si pemuda agak terkejut. Selamat datang, berkata Cao Lem maju memapaki, dia adalah kepala dari para tongcu. Maksudku ialah, ingin bertemu, dengan kau cu kami Tan Ciu mengawasi laki-laki ini, tajam. Kau bukan kau cu ang mo kau ia bertanya. Bukan. Aku adalah kepala para tongcu. Namaku Cao Lem, oh oh oh. Cao Tong Chu, apa maksudmu menemui kau cu kami? Hal ini dapatku selesaikan dengannya berurusan dengan ku pun boleh, berkata Cao Lem. Tidak Tan Ciu menolak, kau orang apa? Hanya kepala tongcu biasa, wajah Cao Lem berubah, ia sangat tersinggung sekali. Kata-kata si pemuda sangat menusuk hati. Si ular gulis tampil ke depan, ia berkata Tan Ciu, kita pun harus membuat perhitungan lama, luka yang si ular gulis derita. Karena si pemuda ini, ia masih menaruh rasa sakit hati. Tan Ciu menggoyangkan. Kepala, kedatanganku bukan menempur kalian. Ia berkata, lalu mau apa sudah ku katakan, aku ingin mencari kau cu kalian, apa kedudukanmu, ingin berjumpa dengan kau cu kami? Kau cu kalian tidak dapat menemui orang? Hidungnya sudah gerompong, kurang ajar. Hahaha, Tan Ciu tertawa. Empat tongcu perkumpulan iblis merah menghadapi Tan Ciu. Mereka sangat marah sekali. Kau sudah bosan hidup membentak ular gulis. Ha, ha, Tau Ciu mengejek. Ular gulis mencabut pedang, menusuk ke arah pemuda sombong itu. Tan Ciu menyikir dari ujung pedang, dengan sinar mat menghina ia berkata, Hei, orang-orang angmokau tidak kenal aturan, kepada pemuda yang tidak tahu aturan, kami tak menggunakan aturan melayaninya. Aku sangat berterima kasih atas perlayanan yang tidak tahu aturan ini. Aku memang tak kenal aturan, lalu mau apa ular gulis menantang. Pedangnya disabet-sabetkan, menyerang sehingga beberapa kali. Tan Ciu lompat kian kemari, agak repot. Tiba-tiba terdengar satu suara yang mementak keras. Berhenti dengungan suara ini menggemas seluruh isi ruangan, wajah semua orang yang berada tempat itu berubah, termasuk si ular gulis, ia segera menghentikan serangan pedangnya. Seorang lelaki berjubah merah telah berada di pusat ruangan, wajahnya ditutup dengan kain merah juga segala serba merah. Empat tong Ciu angmokau menjatuhkan diri memberi hormat. Kau Ciu, mereka memanggil perlahan, inilah angmokau Ciu ketua perkumpulan iblis merah. Angmokau Ciu mengeram. Kalian terlalu melunjak, kami menerima salah, kalian telah menyapu mukaku sampai bersih. Apa yang tokoh-tokoh rimba persilatan katakan kepadaku, bila kalian menghadapi orang tamu seperti ini? Tentu mereka menjelah kebijaksanaanku yang tidak keras, pasti mereka mengatakan angmokau Ciu tidak mempunyai aturan tata tertib, teristimewa kau, angmokau Ciu menuding ke arah si ular gulis. Kau menurunkan derajat dan martabat angmokau, wajah ular gulis semakin pucat, tubuhnya gemetaran. Mana orang terdengar angmokau Ciu berteriak keras. Dua orang berbaju merah. Masuk. Mereka. Siap menunggu perintah. Tangkap berkata angmokau Ciu sambil menuding ke arah si ular gulis. Si ular gulis gemetaran badannya, Kau Ciu, ampunilah kesalahan. Kali ini hamba memohon. Angmokau Ciu tidak menggubris permintaan ular gulis. Ia memandang jauh ke arah lain. Dua orang berbaju merah sudah menyeret ular gulis, mereka menggusurnya untuk dijebloskan ke dalam tahanan. Beri hukuman mati kepadanya, berkata angmokau Ciu memberi perintah lagi. Tiba-tiba Tan Ciu maju memberi hormat kepada ketua angmokau dan berkata, Kau Ciu dapatkah mendengar sedikit permohonanku katakan, berkata angmokau Ciu. Tan Ciu pernah menanam dendam permusuhan dengan ular gulis karena ia berlaku sedikit kurang ajar. Hal ini agak kelumrah. Dapatkah mengganti keputusan tadi permintaan grasi untuk si ular gulis yang Tan Ciu ajukan, berada di luar dugaan semua orang. Tidak disangka, bahwa pemuda ini mempunyai jiwa besar, tidak menarik panjang perkara itu. Angmokau Ciu berpikir sebentar, kemudian ia berkata, baik, dipandangnya Cao Lem sekalian dan mementak mereka. Masih tidak segera mengucapkan terima kasih. Ciu Lem dan dua orang berbaju merah mengucapkan terima kasih. Ular gulis memandang Tan Ciu dengan wajah penuh rasa terima kasih. Dua orang berbaju merah yang siap mengusur ular gulis memandang ketua mereka, meminta putusan. Kalian boleh pergi, berkata angmokau Ciu. Kemudian memandang ular gulis berkata, mengingat kebaikan Tan Ciu Hiap aku menarik kembali putusan tadi, lekas kau mengaturkan terima kasih kepada Tan Ciu Hiap, ular gulis mengaturkan terima kasihnya, angmokau Ciu menghadapi Tan Ciu. Atas kelancangan dan kekurangan ajaran orang-orangku dengan ini aku menyatakan penyesalan. Harap kau jangan menaruh di dalam hati, ia berkata. Kau cu mempunyai langkah-langkah yang bijaksana, mana berani aku menaruh di dalam hati aku sedang berembuk untuk mengundangmu, tidak disangka kau telah datang lebih dahulu, bolehlah aku bertanya, bagaimana nama sebutan kau cu bertanya Tan Ciu kepada kau cu angmokau yang menggunakan tutup kerudung muka itu. Aku. Pentingkah kau cu angmokau sulit memberi sahutan? Penting sekali bolahkah aku mengetahui kepentinganmu, kau cu pernah mengutus orang membunuhku, dengan alasan bahwa aku adalah murid putri angin. Tornado, tentu ada sesuatu yang pernah terjadi di antara kau cu dan guruku itu, kau menduga bahwa aku adalah musuh gurumu, mungkinkah bukan kukira kau akan mengetahui. Duduk. Perkara dikemudia ahari. Mengapa tidak sekarang saja? Mengapa tak mau membuka tutup kerudung muka itu? Belum waktunya kau melihat wajahku Tan Ciu tidak berdaya. Maksudku datang kemari ialah merundingkan sesuatu, si pemuda berkata. Aku tahukah sudah tahu Tan Ciu menatap wajah yang tertutup oleh selaput kain merah itu. Maksud kunjunganmu untuk meminta obat senghiat Hoan Hun Tan, bukan Tan Ciu terbelalak untuk menolong kawan wanitamu yang kehilangan banyak darah, bukan meneruskan sengh ketua perkumpulan Ang Mokau. Tan Ciu semakin bingung. Bagaimana orang berkerudung merah ini tahu maksud kedatangannya? Bukankah orang terlalu hebat? Segera ia menduga metu-metu ketua Ang Mokau yang tersebar luas, tentu metu-metu itu yang memberi tahu kejadian tersebut. Siapakah metu-metu Ang Mokau itu? Tan Ciu hampir pecah kepala, memikirkan soal tadi. Ketua Ang Mokau tersenyum puas. Tentunya kau sedang bertanya-tanya, mengapa aku tahu hal ini, bukan betul. Bersediakah kau memberi obat itu? Tentu saja boleh, dengan syarat-syarat tertentu sudah berada di dalam dugaanmu. Katakanlah apa syarat itu. Aku mengharapkan tenagamu di dalam Ang Mokau, menjadi Ang Gauta Ang Mokau. Betul aku menolak. Tan Ciu menggoyangkan kepala. Sudah ku duga, pasti kau keberatan. Betul, aku kebetatan. Maka, kecuali memberi hadiah obat senghiat Hoan Tan, aku akan menyertai dengan hadiah-hadiah lainnya. Hadiah-hadiah lainnya. Hadiah apakah yang kau maksudkan ke satu? Aku akan memberi tahu, siapa orang yang menciptakan pohon penggantungan hati Tociu tergerak, inilah yang sedang diharap-harapkan. Dan hadiah lainnya, aku akan menceritakan tentang Tan Kiam Lem, orang yang mempunyai hubungan dekat denganmu. Nah, inipun wajib diketahui, dua syarat embel-embel itu seagat menarik. Bila ditambah dengan obat senghoat hutan pemberian-pemberian ini memang hebat. Bersediakah Tan Ciu menerima syarat tersebut? Bila ia menjadi Ang Gauta Ang Mokau tentu berada di bawah perintah ketua perkumpulan itu, bagaimana jika dipaksa melakukan kejahatan-kejahatan? Tan Ciu segera memancing. Bila aku tidak mau perjanjian boleh dibatalkan. Aku akan menyuruh orang-orangku mengantar kau keluar dari lembah iblis merah, sengaja Ok Mokau Ciu mengucapkan kata-kata seperti itu diketahui si pemuda sangat membutuhkan obat senghiat hoan huntan, diketahui si pemuda ingin mencari asal lusultan Kiam Lem, diketahui si pemuda mau membongkar rahasia pohon penggantungan. Mungkin tidak masuk ke dalam kotak yang telah tersedia. Bila si ketua Ang Mokau mau, jiwa si pemuda pun akan diserahkan kepadanya, demi menolong coyong yang sudah berada di pintu akhirat itu. Tan Ciu berkata dingin. Kau kejam sekali, kau mengharapkan sesuatu dariku, aku pun mengharapkan tenagamu. Apa yang dapat dikatakan kejam? Tan Ciu tidak berdaya. Melulusi tawaran ketua ini berarti mengikat diri sendiri, menolak berarti membunuh jiwa coyong. Baik buruknya sesuatu perkumpulan berada di tangan orang, bila ia dapat mengubah Ang Mokau keluar dari golongan susat mengganti anggaran-anggaran dasar dan rumah tangga perkumpulan itu, apakah salahnya menjadi seorang Ang Gauta Ang Mokanu? Tan Ciu menggeretek gigi. Ia telah mengambil keputusan. Baik. Aku mengawalkan permintaanmu dengan syarat kau menambah lain hadiah, apa permintaanmu aku meminta kebebasan satu tahun? Setelah itu, aku baru bersedia disumpah menjadi Ang Gauta Ang Mokau, aku keberatan, Tan Ciu terpaksa mencari jalan lain. Ketua Ang Mokau tidak mendesak ia menantikan jawaban orang dengan sabar. Baiklah. Aku ingin mengetahui wajah aslimu permintaan ini boleh kukabulkan, nah katakanlah, siapa kau kau tidak akan menyesal bila aku menyesal. Aku masih mempunyai kesempatan bunuh diri bukan kini, bersumpahlah, aku Tan Ciu tidak percaya kepada Tuhan. Aku tidak membutuhkan sumpah. Hektometer, ketua Ang Mokau mengeluarkan suara dari hidung. Bila kau berani melanggar janji, aku segera membunuhmu, tahu katakan ia segera, siapa yang telah menyiptakan pohon penggantungan Tan Ciu mulai mengajukan pertanyaan, pohon penggantungan, suara ketua Ang Mokau terputus, di luar terdengar suara penjaga pintu membentak. Siapa ketua Ang Mokau menoleh ke arah pintu? Ternyata penjaga pintu tak berhasil membendung kedatangan orang itu. Di sana telah melesat satu bayangan, itulah kakek aneh Suhefhek. Kepandaian Suhefhek memang tinggi, dengan tidak cruel berhasil nyelusup masuk. Terlihat ia tertawa. Chowlem, ular golis dan dua tongcu lainnya maju menghadang orang tua itu. Gerak-gerik ketua Ang Mokau terlihat tidak bebas. Kini Suhefhek membuka suara. Ang Mokau ju tentunya kau marah kepadaku, yang berhasil nyelusup masuk tanpa izin dan panggilanmu, apa maksud kunjunganmu ke tempat ini ketua Ang Mokau membentak. Ang Mokau ju, panggil Suhefhek. Kau tidak boleh menghina anak kecil. Jangan kira karena telah menutupi wajahmu dengan selaput kain merah, lantas berlaku sewenang-wenang, kau kira aku tidak tahu bahwa kau orang keluarga tan. Siapa yang menjadi orang keluarga tan ketua Ang Mokau mendebat? Kau berkata si kakek aneh Suhefhek. Namamu ialah Tan Kiamlem kau ngelepus. Aku bukan Tan Kiamlem. Tidak mungkin. Kau Tan Kiamlem, Tan Chiyo dibuat berteriak. Si pemuda memandang. Suhefhek. Meminta keterangan. Betul berkata kakek itu ku kira, dialah yang menjadi-menjadi ayahmu, aa-aa-aa, Tan Chiyo termundur beberapa langkah, tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan kau ayahku. Ia bertanya. Ketua Ang Mokau membentak. Salah. Kau bukan anakku. Ia menyangkal keras. Tidak salah Suhefhek ngotot. Dia adalah suami Melati Putih. Kemudian memandang orang berjubah dan berkerudung kain merah itu, Suhefhek mengeram. Kau benci Melati Putih, maka kau hampir mati di bawah tangannya. Melati Putih adalah nama julukan istri Tan Kiamlem. Kentut. Aku bukan Tan Kiamlem. Di mana Tan Kiamlem? Tan Kiamlem sudah mati. Bohong Tan Kiamlem belum mati. Orang yang sedang ku hadapi inilah Tan Kiamlem, tutup mulut, Tan Kiu Maju menyelesaikan pertengkaran mulut di antara kedua Ang Mokau dan Suhefhek. Biar aku yang menyelesaikan ia berkata. Dihadapinya ketua Ang Mokau seraya membentak. Lekas katakan, kau bukan ayahku Tan Kiamlem. Bukan perhatian ditujukan ke arah Suhefhek, dan bertanya kakek ini. Kau tahu pasti bahwa dia yang menjadi ayahku kemungkinannya sangat besar sekali. Kau pernah melihat wajah ayahku bukan pernah baik? Setelah ia membuka tutup kerudung mukanya, kau dapat menyaksikan dugaan ini. Benarkah ia ayahku kau? Betul, Tan Kiu menghadapi ketua Ang Mokau. Cobakan buka tutup kerudung muka itu. Ketua Ang Mokau mengeluarkan suara. Tertawa dingin. Dengan alasan apa aku ingin mengetahui betulkah engkau adalah ayahku? Setelah ku buka kain penutup ini kau harus menjadi anggau taang Mokau, baik kau harus turut perintah tentu. Bila tidak, aku segera membunuhmu, tentu, Suhefhek mulai kehilangan pegangan. Bila seperti apa yang diduga pada sebelumnya, bila orang berkerudung merah ini bukan Tan Kiamlem. Tidak mungkin mengucapkan kata-kata seperti itu. Percakapan di antara Tan Kiu dan ketua Ang Mokau telah selesai. Maka Ang Mokau mengalihkan pandangan dan memandang Suhefhek. Kau sangat usil. Bagianmu ialah kematian, ha, ha Suhefhek tertawa, umurku telah lebih dari 70 tahun. Mati pun tidak menjadi soal, nah, gunakanlah waktu kalian baik-baik, berkata ketua Ang Mokau Kiu. Pelahan-lahannya membuka tutup kerudung mukanya. Suhefhek sudah merasakan kegagalan, firasat buruk menyerang dirinya. Tan Kiu menantikan dengan hati berdebar-debar, ia mempentang mat selebar-lebar. Dan kini, kain merah yang menutupi wajah. Ang Mokau Kiu telah terbuka, terlihat wajah seorang lelaki setengah umur yang agak cakep. Tan Kiu memandang wajah itu, ia tak kenal kepada ayahnya, tidak tahu bagaimana muka ini. Maka menoleh ke arah Suhefhek. Metu Suhefhek membelalak. Kau seruan ini keluar dari mulutnya hati Tan Kiu memukul keras. Siapa ia bertanya? Si Min, jawaban Suhefhek singkat, ternyata ketua Ang Mokau bukan orang yang bernama Tan Kiam Lem. Ia bernama Si Min dan Suhefhek sangat kenal sekali. Wajah Si Min tidak berkesan di dalam benak pikiran Tan Kiu. Tetapi Si Min itu tidak terlalu asing, itulah nama yang sering disebut oleh gurunya. Ketua perkumpulan Ang Mokau, Si Min mendapat kemenangan. Ia menghadapi Suhefhek dengan wajah penuh ancaman. Suhefhek mundur beberapa langkah, ia berusaha menjauhi orang itu. Suhefhek aku akan membunuhmu terlebih dahulu, berkata Si Min geram. Suhefhek mundur ke belakang. Jubah merah si ketua Ang Mokau berkelebat, dengan satu gerakan yang paling cepat memukul Suhefhek. Si kakek aneh mempunyai kepandaian yang telah digolongkan ke dalam kelas 1, tubuhnya melayang, menghindari dari serangan Si Min itu. Si Min tidak berhenti, ia mengincar lagi, Tan Kiu turut bergerak, ia menyela di antara dua orang itu, berhenti, terdengar suara bentakannya yang keras. Gerakan Ang Mokau Ciu terhalang. Ia memandang wajah pemuda itu dengan tajam. Apa yang kau mau bentaknya mengguntur? Tan Kiu tertawa panjang. Si Min, ia memanggil nama orang. Sudah lama ku cari-cari nama ini. Kini aku mengerti mengapa kau menutup wajahmu dengan selaput kain merah, mengapa kau menyuruh orang-orangmu mengganggu aku? Kau tentunya sudah tahu, bahwa aku adalah anak murid Putri Angin Tornado. Mengapa kau merusak wajahnya? Guru Tan Kiu adalah seorang wanita berkepandaya ilmu silat tinggi, dengan julukan nama Putri Angin Tornado, suatu angin yang terhebat dan dasyat. Ia pernah mengegerkan rimba persilatan, suatu saat jatuh cinta kepada seorang pemuda tampan yang bernama Si Min, dan entah mengapa, pemuda itu merusak wajahnya, mengutungi kakinya. Kini Tan Kiu mengajukan tuntutan. Karena aku benci, Si Min memberi jawaban. Hanya ini alasannya aku benci kepadanya karena Tan Kiam Blem ayahmu itu, katakanlah lebih jelas, Putri Angin Tornado adalah kekasihku, dengan alasan apa ia menyintai Tan Kiam Blem. Tidak pantaskan aku mengambil tindakan kepadanya. Di sini telah terjadi salah paham. Kau melakukan sesuatu karena terburu nafsu, jangan kau menutup-nutupi kejelekan gurumu. Siapakah yang tidak tahu bahwa Putri Angin Tornado menyintai Tan Kiam Blem kau adalah seorang buta yang melek. Dengan sungguh-sungguh hati dia menyintai dirimu, tetapi apa balasmu? Merusak wajahnya, mengutungi kakinya dan merebut Kim Saichu, aku tidak menyangkal telah melakukan perbuatan-perbuatan itu semua disebabkan karena salah paham. Tidak pernah terjadi salah paham, hubungannya dengan Tan Kiam Blem sebagai sahabat biasa, tidak perlu kau menggugat hal ini, berkata ketua Ang Mo kau tersebut. Baik. Kini kembalikanlah Kim Saichu kepadaku, berkata Tan Kiu menyodorkan tangan. Meminta barang yang menjadi hak gurunya. Kemudian, serahkan jiwamu, kau tidak mempunyai itu kekuatan, nah, rasakanlah kekuatanku, berkata Tan Kiu yang betul-betul mulai menyerang orang. Gerakan dan pukulan-pukulan si pemuda sungguh hebat. Si Min melesat jauh, dengan satu gerakan yang paling cepat, ia telah berada di dekat Suhei Hek, telapak tangannya direntangkan, memukul kakek aneh. Suhei Hek menutup serangan yang dilontarkan kepada dirinya. Tan Kiu menyusul datang, apa mau dua orang itu telah berkutat menjadi satu. Tidak ada kesempatan untuknya memasuki arah pertempuran, ia berdiri di samping. Maka Suhei Hek menempurang Mo kau yang ternyata adalah kekasih guru Tan Kiu yang bernama Si Min. Dua jago ini mempunyai kekuatan yang seimbang, kecepatan yang sama, beberapa gebrak kemudian, sulitnya membedakan mana tubuh Si Min, dan mana tubuh Suhei Hek. Si Min melesat jauh, dengan satu gerakan yang paling cepat, ia telah berada di dekat Suhei Hek, telapak tangannya direntangkan memukul kakek aneh itu. Suhei Hek menutup serangan yang dilontarkan ke arah dirinya. Tan Kiu menggeser kaki mendekati dua orang itu, apamau Chiao Lam telah turut maju, maka ia harus melayani kepala Tong Kiu Ang Mo kau ini. Bila Tan Kiu dipaksa menempur Chiao Lam dengan dipaksa tidak mengadakan kompromi terlebih dahulu. Di sana, keadaan Suhei Hek tidak banyak perbedaan, ia harus melayani ketua Ang Mo kau Si Min telah memberi tiga kali pukulan. Suhei Hek membalas dengan empat tangkisan. Di lain pihak, Tan Kiu dan Chiao Lam mengalami keadaan yang serupa, ilmu kepandayan mereka hampir dikatakan tidak ada selisih sama sekali. Untuk sementara waktu, sulit menentukan kemenangan. Hanya tenaga dalam Tan Kiu jauh lebih keras dari lawannya, beruntun sehingga beberapa kali, si pemuda melontarkan serangan tajam, hal mana tidak menguntungkan seng lawan. Beberapa kali menerima hantaman Tan Kiu, Chiao Lam merasa kewalahan, ia tidak berani menghadapi dengan menerima pukulan-pukulan kuat tersebut. Suatu ketika Tan Kiu menghantam hebat, Chiao Lam melompat mundur. Tubuhnya hampir membentur pintu. Tan Kiu girang, ia maju lebih cepat lagi. Inilah yang Chiao Lam harapkan. Dari suatu arah yang mempunyai posisi bagus, ia menyerang lawannya, dua pukulan beradu, Tan Kiu dipukul mundur, tubuhnya melayang keluar dari pintu ruang Ang Mokau. Chiao Lam girang, ia turut melesat, siap menamatkan jiwa si pemuda. Di saat inilah, melayang suatu bayangan. Tepat menghadang kedatangan Chiao Lam. Chiao Lam batal mengejar, ia balik masuk ke dalam ruangan lagi. Tan Kiu memandang orang yang berada di depan pintu, di sana berdiri seorang sastrawan setengah umur, sifat-sifatnya kaku, dingin dan tidak banyak bicara. A-a-a. Kau datang lagi mulut Tan Kiu berteriak seperti ini. Sastrawan itu selalu membayangi di belakang dirinya. Kedatangan sastrawan ini menghentikan pertempuran di antara Tan Kiu dan Chiao Lam. Di lain pihak, Su Hei Hek dan Si Min belum selesai mengadu kekuatan. Pertempuran di antara dua jago ini sangat seru, mereka tidak tahu kedatangan sastrawan kaku itu. Chiao Lam dan Tan Kiu memandang ke arah sastrawan setengah umur itu, match mereka tidak berkedip. Si sastrawan memandang Si Min dan Su Hei Hek, pertempuran ini sangat memikat hatinya, matanya pun tidak berkesiap. Tentang asal lusul sastrawan itu agak aneh, Tan Kiu belum dapat menduga sama sekali, ia memperhatikan apa yang hendak dilakukan olehnya. Terlihat sastrawan itu mendekati gelanggang pertempuran, tiba-tiba ia membentak keras. Berhenti suaranya dingin sekali, tetapi cukup keras. Su Hei Hek dan Ang Mo Kau Ciu Siming menghentikan pertempuran mereka. Satu melesat ke kanan dan lainnya berdiri di sisi kiri. Sastrawan itu memandang dua orang. Si Min dan Su Hei Hek memandangnya pula. A-a-a-a. Tiba-tiba Su Hei Hek berteriak. E-k-a-ha. Kau suara Siming juga menonjolkan rasa terkejutnya. Tiga orang itu saling pandang dengan tegang, kaget, bingung, semua terjadi di luar dugaannya. Tan Kiu menyaksikan kejadian itu, ia turut bingung juga. Apa yang terjadi di antara mereka? Terlihat tubuh Su Hei Hek dan Siming menjadi gemetaran, kemudian mati mereka memancarkan sinar. Marah, mereka marah, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar yang kuat, melawan tidak dapat. Siapakah sastrawan kaku itu? Tan Kiu masih menduga-duga. Akhirnya ketua Auk Mo Kau Siming memecah kesunyian, ia berkata. Tidak ku sangka, aku mendapat kunjunganmu aku mengganggu pertempuran kalian? Berkata sastrawan setengah umur itu. Kukirakah sudah mati? Berkata Siming. Su Hei Hek tidak tinggal diam, ia pun turut membuka mulut. Kukira, aku sedang menemukan hantu, bukan, sastrawan setengah umur itu menggoyangkan kepalanya. Kau memang hantu, berkata Su Hei Hek. Bukan, bantah sastrawan tersebut. Aku masih hidup, tiba-tiba ketua Ang Mo Kau Siming membentak. Tan Kiam Lem, aku akan mencincang dirimu, Tan Ciu tersentak tinggi. Tan Kiam Lem, bukankah nama orang yang dikatakan orang sebagai ayahnya ini? Sastrawan kaku inikah yang jadi ayahnya? Mengapa Siming memanggilnya seperti tadi? Tan Kiam Lem, Tan Kiam Lem. Entah manusia yang mempunyai keandahan seperti apakah orangnya? Terlihat pemuda kita maju tiga langkah langsung menghadapi sastrawan tersebut kemudian ia mengeram. Kau Tan Kiam Lem sastrawan setengah umur itu membawakan sikapnya yang selalu kaku seperti patung, betul, Su Hei Hek memberikan jawaban, dialah ayahmu, Tan Ciu mengkerutkan alisnya, inikah wajah seng ayah? Orang yang selalu membayangi dirinya? Kau Bern Sematan Kiam Lem si pemuda masih meragukan kenyataan. Orang yang ditanya tidak memberikan jawaban sastrawan itu masih memandang dan menatap ketua Ang Mokau yang bernama Simin itu. Simin menggeram lagi, tubuh melesat tinggi, kemudian menerkam sastrawan setengah umur tersebut, Gerakannya seperti seekor alap-alap yang sedang menerkam anak ayam. Tentu saja orang yang dihadapi bukan seekor anak ayam. Terlihat tubuh sastrawan itu menyingkir ke samping, maka terkaman Simin mengenai tempat kosong. Simin tanpa menghentikan gerakannya, menyerang lagi. Sastrawan itu membentak. Simin, tubuhnya melesat dan menghindari serangan ketua Ang Mokau. Simin marah sekali. Dua kali serangannya digagalkan dengan mudah. Bila bukan aku yang mati, tentu kau binasa di tempat ini, ia mengeram. Mengapa sastrawan itu sangat tenang? Jangan pura-pura Simin sangat marah. Kau kira aku Tan Kiam Lem sastrawan itu mengajukan peranyaan? Aneh. Mungkinkah dia bukan Tan Kiam Lem? Tidak mungkin. Simin dan Suhefhek mana boleh salah mati bersama? Terdengar suara geraman Simin yang sudah meluap-luap. Wajahmu tidak dapat ku lupakan, sastrawan itu tidak marah, ia. Mengalihkan pandangannya ke arah Suhefhek. Suhefhek, katanya kau aku coba kau katakan, nama ku Tan Kiam Lem sahihhek mundur setengah langkah, agak takut sekali. Ku kira tidak salah, suara Suhefhek tidak sekeras tadi. Sastrawan setengah umur itu menggoyang-goyangkan kepalanya. Aku bukan Tan Kiam Lem, ia memberi keterangan. Suaranya mantap dan pasti. Tidak seperti main-main atau brolok-olok. Suhefhek tidak percaya. Simin juga tidak percaya. Kau malu bertemu dengan anakmu, maka tidak mau mengaku, berkata ketua perkumpulan Iblis Merah ini. Aku memang bukan Tan Kiam Lem, sastrawan itu memberikan dan menandaskan keterangannya. Simin tertawa dingin, ia memandang Suhafhek dan mengajukan pertanyaan. Kau percaya keterangannya Suhefhek menggelengkan kepala. Tidak percaya, katanya. Aku pun tidak percaya, berkata Simin. Sastrawan itu lebih tepat dikatakan sebagai patung hidup, tidak ada perubahan sama sekali. Bagaimana orang tidak mempercayakan keterangannya, ia pun tidak marah. Dengan suara datar ia membuka mulut. Kalian tentunya belum pernah tahu bahwa Tan Kiam Lem mempunyai saudara kembar. A-a-a-a-a-a, Suhefhek membelalakan mata. Kau Tan Kiam Pek? Betul, sastrawan kaku itu menganggukan kepala. Simin dan Tan Chiu sangat kecewa, berkotetan setengah hari, orang yang sedang dihadapi bukan bernama Tan Kiam Lem, tetapi saudara kembar tokoh misterius itu yang bernama Tan Kiam Pek. Dua saudara kembar? Betulkah keterangannya? Apa tidak? Mungkin. Ia menggunakan siasat nama Asama. Di antara dua saudara kembar yang menipunyai wajah sama, mempunyai banyak persamaan-persamaan itu, tentu tidak mudah untuk menetapkan, siapa yang bernama Tan Kiam Lem, dan siapa yang bernama Tan Kiam Pek. Mereka masih ragu-ragu. Terlihat sastrawan setengah umur yang mengaku bernama Tan Kiam Pek itu bertanya kepada ketua Ang Mo Kau Simin. Sim Kau Ju, tahukah maksud kedatanganku ke tempat ini katakanlah berkata si Min. Aku sedang mencari Tan Kiam Lem, kau juga mencari Tan Kiam Lem. Betul mengapa mencari di tempat lembah iblis merah karena hanya kau yang tahu tempat persembunyiannya. Kentut, si Min membentak keras. Hal ini adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah berkata Tan Kiam Pek. Bila aku tahu di mana Tan Kiam Lem menyembunyikan diri, akulah orang yang pertama-tama membuat perhitungan dengannya, hektometer, Tan Kiam Pek, mengeluarkan suara hidung. Kau tidak tahu bahwa di peralat yang bernama Tan Kiam Lem, siapa? Siapa yang kau artikan dengar ia itu orang yang masih di belakang layar perhimpunan Ang Mo Kau, si Min masih belum dapat menangkap arti kata-kata Tan Kiam Pek. Suhek-hek berteriak. Hei, si Min masih berada di bawah perintah orang? Masih ada orang yang main di belakang layarnya betul, berkata Tan Kiam Pek. Siapakah orang itu bertanya hek-hek? Tan Kiam Pek tidak menjawab. Ia memandang ke arah ketua Ang Mo Kau. Si Min mengajukan kecurigaannya. Kau katakan bahwa, bahwa ketua benteng penggantungan itu bernama Tan Kiam Lem. Hal ini bukan tidak mungkin, berkata Tan Kiam Pek. Perkembangan baru yang berada di luar dugaan semua orang. Tan Kiu, Suhek-hek dan si Min saling pandang haruskah mereka percaya kepada keterangan orang yang mengaku bernama Tan Kiam Pek itu. Mungkinkah ketua benteng penggantungan bernama Tan Kiam Lem? Siapa itu Tan Kiam Lem? Bagaimana tindak tanduk tokoh silat misterius tersebut? Mari kita mengikuti cerita berikutnya. Suasana sangat sunyi dan sepi sekali. Semua orang diam. Akhirnya si Min yang mulai memecahkan kesunyian itu berteriak. Tidak mungkin, Tan Kiu dan Suhek-hek memandang ketua perkumpulan Iblis Merah itu, alasan apa yang akan dikemukakan olehnya. Sastrawan setengah umur yang mempunyai sifat-sifat kaku seperti patung, yang mengaku bernama Tan Kiam Pek, ITN berkata dingin. Mengapa tidak mungkin? Kau pernah melihat ketua benteng penggantungan itu belum? Terus terang si Min memberi keterangan. Kau bersekongkol dengan benteng penggantungan. Segala sesuatu mendengar perintahnya, mungkinkah tidak tahu, siapakah yang menjadi ketua benteng ini? Pertanyaan itu sangat menyinggung perasaan hati si Min. Sebagai seorang ketua perkumpulan Iblis Merah yang ditakuti orang, siapakah yang tidak menaruh hormat kepadanya? Tan Kiam Pek bukan saja tidak menaruh hormat. Bahkan tebih daripada itu ia menceritakan dirinya, mengatakan bersekongkol dengan benteng penggantungan, mengatakan ia berada di bawah perintah ketua benteng misterius itu. Sungguh keterlaluan, tidak seharusnya fa' ia membuka rahasia orang di tempat umum. Terdengar lagi suara Tan Kiam Pek, berkata, si Min, dengan ilmu kepandayan yang kau miliki tidak seharusnya tunduk di bawah perintahnya. Jangan kau turut campur urusanku, bentak ketua Iblis Merah itu dengan marah. Tan Kiam Pek, tersenyum menghina. Aku tidak sudi mencampurkan diri ke dalam urusanmu. Ia berkata, aku hanya menyayangkan ilmu kepandayanmu yang telah disalahgunakan olehnya. Si Min mengeretek gigi langkahnya menuju ke arah pintu, agaknya ia ingin meninggalkan tempat itu. Tan Kiam Pek turut bergerak, maka sastrawan yang serba kaku ini telah menghadang jalan orang ia membentak dengan suara dingin. Apakah yang ingin kau lakukan si Min mendelikan mata? Minggir ia membentak keras aku ingin tahu, kemana kau pergi berkata Tan Kiam Pek, yang aneh itu. Kau tidak perlu tahu, kau ingin menjumpai ketua benteng penggantungan betul, aku harus segera menemuinya. Harusku ketahui pasti, betulkah dia yang menjadi jelmaan si manusia bajangan Tan Kiam Blem. Bila dugaan ini betul, bila apa yang kau katakan itu betul-betul terjadi, aku harus membunuhnya, Tan Kiam Pek, mengeluarkan suara dari hidung. Dengan ilmu kepandayan yang kau miliki ini, ingin membunuh Tan Kiam Blem ia sangat memandang rendah. Apa yang dikemukakan oleh Tan Kiam Pek, memang cukup beralasan, dengan ilmu kepandayan si Ming memang. Tidak mungkin untuk berhadapan dengan ketua benteng penggantungan yang misterius itu. Sin In juga maklum, hanya di mulut ia tidak mau menyerah kalah. Dimisalkan aku mati di bawah tangannya, ada hubungan apa denganmu ia menatap sastrawan yang bernama Tan Kiam Pek itu? Aku tidak mengharapkan kau mati di bawah tangan saudaraku, berkata Tan Kiam Pek, tenang. Ketua Ang Mokau si Ming membentak. Bukan urusanmu suara ini disertai dengan pukulan tangannya. Tan Kiam Pek mengibaskan lengan baju, ia menyingkirkan serangan si Ming tadi ke arah samping. Si Ming telah mengerahkan delapan bagian tenaganya, seharusnya tidak mungkin dapat disingkirkan dengan mudah. Hanya kenyataan harus dipercaya, bahwa ilmu kepandayan Tan Kiam Pek itu berada di atas darinya. Maka orang dapat menghindari dengan mudah. Wehut! Sekali lagi Sanen mengirim pukulan. Tan Kiam Pek menyambut serangan ini dengan telapak tangan. Terdengarlah suara yang menggelegar, dua bayangan mereka terpisah segera, tubuh si Ming terhuyung mundur enam langkah. Sedangkan Tan Kiam Pek hanya menggeser sedikit posisi kedudukannya yang semula saja, perbedaan tenaga yang menyolok mata. Ternyata Tan Kiam Pek mempunyai kepandayan silat dan tenaga dalam yang cukup hebat, sampai si ketua iblis merah tak sanggup menyingkirkan dirinya, si Ming mematung di tempat. Tan Kiam Pek mengeluarkan suara geraman, sim kau cu, bila betul-betul kau sudah bosan hidup dan ingin mati di bawah tangan Tan Kiam Pek. Selesaikanlah dulu urusan di tempat ini urusan apa bertanya ketua Ang Mo kau itu tidak mengerti. Tan Kiam Pek menengok ke arah Tan Chiu dan berkata kepada pemuda itu. Batalkah kau membutuhkan keterangannya sampai saat ini baru Tan Chiu mempunyai kesempatan untuk bicara, segera ia maju mendekati si Ming, sim kau cu. Ia memanggil aku mengharapkan kau dapat memberikan obat senghiat Hoan Tan itu, aku tidak bersedia menyerahkan kepadamu. Baik, berkata Tan Chiu beritahulah siapa ketua benteng penggantungan aku tidak tahu Tan Chiu tidak berdaya, maka ia memandang ke arah pamannya, Tan Kiam Pek, yang dingin dan kaku itu. Tan Kiam Pek dapat mendugai sehati orang, maka ia menghadapi si Ming dan berkata, sim kau cu, bila kau dapat membatalkan niatmu. Tentu tidak akan menderita kerugian apa yang dibatalkan bertanya si Ming marah. Memisahkan diri dari bentang pergantungan bila aku dapat membuktikan bahwa ketua benteng penggantungan adalah Tan Kiam Lem, tanpa diminta aku. Akan meninggalkan dan memisahkan diri dari kekuasaan benteng penggantungan, Tan Chiu hilang sabar, ia membentak. Si Ming kau tidak mau menyerahkan obat senghiat Hoan Hun Tan kecuali kau masuk menjadi anggota Ang Mo Kau, kau adalah musuh guruku. Tak mungkin, maka di antara kita, tidak mungkin ada perdamaian.